Jasad korban tenggelam asal desa Pasar Terusan atas nama Parian Ahmad alias Paret ditemukan oleh warga di desa Sungai Baung, Kecamatan Morabulian, Kabupaten Batanghari. Bocah Borussia sekitar 8 tahun ini ditemukan Jumat sore 21 Agustus dalam kondisi sudah tidak lagi bernyawa setelah 31 jam upaya pencarian tim gabungan sejak Kamis 20 Agustus 2020. Ali, salah seorang warga yang pertama kali menemukan korban menyebutkan Jasad korban tersebut hanyut dan mengapung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di tepian sungai, tepatnya di area pelabuhan atau penyeberangan ketek di desa setempat. Bersama sejumlah warga desa setempat, ia langsung berupaya melakukan evakuasi terhadap jasad korban menggunakan ketek untuk dibawa ke pinggir sungai. Setelah mendapat laporan terkait penemuan jasad korban Tenggelam IDI, tim gabungan dari BBBD Patanghari bersama Basarnas Prof. Cijambi serta pihak terkait lainnya langsung membawa jenazah menggunakan mobil ambulan ke rumah duka. Korban pun langsung dimakamkan pada Jumat malam di desa Pasar Telusan, Kecamatan Muara Bulian. Ya, untuk korban yang ditemukan atau mayat yang ditemukan di desa Sengi Baung, benar, nyatanya itu adalah anak atas nama Parel. Alhamdulillah untuk mayat sendiri, tadi malam telah dimakamkan di rumah duka dan sudah selesai dimakamkan juga di desa Terusan. Pirdana Atrio, Jambi TV